PERSIFF BANU! PERSIFF BANU! PERSIFF BANU! PERSIFF BANU! PERSIFF BANU! PERSIFF BANU! Tidak, berikutnya Pak Boto, jumpa lagi di program PERSIFF UPDATE bareng saya, Gininya Nugraha. Dan Serisa Ramadhan yang tentunya akan menemani kamu dengan 3 informasi terupdate tentang PERSIFF BANU! Nah, Rizwan, hari ini kita punya suasana baru. Mungkin kemarin Reina sudah mencoba. Sudah mencicipi. Kita ambil alih dulu ya. Untuk Reina, selamat berlibur. Dan ini dia, 3 informasi terupdate tentang PERSIFF BANU hari ini. Yes! Nah ini dia berita pertama di PERSIFF UPDATE pada hari ini. Ada apa Rizwan? Nah, tentunya ini berkaitan juga tentang pertandingan antara PERSIFF BANU melawan Dewa United. Yang akan digelar pada tanggal 20 Maret atau hari Senin nanti. Nah, ternyata ini pelatih PERSIFF BANU yaitu Louis Milah sudah mulai meramuk kembali. Ini para pemain PERSIFF BANU. Meracik, meracik. Betul. Peracik latihan yang sudah akan dilaksanakan kemarin ya. Tepatnya di Pustikpom Cimahi. Wow! Ya pada Kamis kemarin ternyata. Mulai-mulai saya nih. Nah, tentunya juga ini menurut pelatih Louis Milah memang kan kemarin sempat di dua pertandingan. Ada lah ya kekecewaan juga dari para Bebotoh dan juga dirinya. Namun kali ini dia sudah banyak mulai mengeluarkan jurus-jurus terjitu. Jurus ampuh! Betul. Yang salah satunya adalah ingin tentunya para pemain PERSIFF BANU melakukan pemulihan kondisi. Setelah pertandingan kontra PERSIFF BAYA-SURABAYA sebelumnya. Cukup. Kemarin kan pertandingan cukup ketat gitu kan. Sempat kalah dua. Nah, akhirnya bisa disusul. Nah, itu dia. Jadi makanya nanti untuk pertandingan antara The Way United dan juga PERSIFF BANU. Ini Louis Milah berharap mudah-mudahan juga nanti pertandingannya akan berjalan dengan lancar. Amin! Dan mudah-mudahan juga PERSIFF BANU bisa juara kembali. Bisa mengambil tiga poin. Yes. Dan bisa menjauhi dari PERSIFF JAKARTA. Nah, gitu dia. Pokoknya, sekali lagi sukses ya. PERSIFF BANU. Semangat! Tribuners, ini dia berita kedua. Masih berkata juga dari TANAN PERSIFF BANDUNG ya. Ada apa nih, Kang Ginan? Nah, PERSIFF BANDUNG kita punya berita tentang BKANAN PERSIFF BANDUNG. Yaitu Hen-Hen Herdiana yang ternyata sudah absen di dua laga terakhir. Dan ini banyak rumor-rumor bermunculan. Kenapa nih Hen-Hen Herdiana ini tidak bermain pada saat PERSIFF BERTANDING dua laga. Apa ya kira-kira ya? Bahkan juga katanya banyak rumor juga ya. Banyak rumor juga. Nah, pertama rumor juga ternyata nih Hen-Hen Indo katanya mau hengkang. Hengkang dari PERSIFF BANDUNG PINDAH TIM katanya. Nah, dari rumor selanjutnya juga Hen-Hen ternyata punya masalah nih. Punya masalah yang mungkin kita nggak tahu ya. Dan Louis Mial tuh pas ditanya juga ada apa sih masalahnya gitu kan ya. Ternyata Louis Mial pun tidak bisa memberikan informasi lebih detail. Ada apa dengan Hen-Hen Herdiana sebenarnya. Cuma mungkin saat ini Louis Mial nggak bisa memakai dulu nih. Untuk Hen-Hen yang mungkin ada masalah keluarga kan. Atau mungkin ada masalah tentang percintaan mungkin. Nggak juga ya. Tapi pasti kita belum tahu nih ya kenapa Hen-Hen Herdiana ini sebagai BK6 PERSIFF BANDUNG ini harus absen dua laga terakhir ini gitu. Penasaran ya? Dan itu juga dari berita yang sudah Kang Gindan juga sebutkan. Mudah-mudahan juga untuk Hen-Hen Herdiana ini masalahnya cepat selesai ya. Amin, amin. Dan tentunya bisa kembali bergabung untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya di PERSIFF BANDUNG. Di Dewa UNETED ya. Tapi juga ada yang bilang juga katanya sakit katanya. Tapi kita nggak tahu ya sakit apa. Mudah-mudahan sih tapi sehat ya. Mudah-mudahan sehat. Amin, amin. Kita juga berharap Hen-Hen bisa hadir nanti melawan Dewa UNETED pada hari Senin. Tidak berapa tuh? Tidak 20 Maret. 2023. Pokoknya sekali lagi semangat buat Hen-Hen Herdiana dan mudah-mudahan juga masalahnya cepat selesai ya. Amin. Nah ini dia berita terakhir di PERSIFF UPDATE episode kali ini. Ada apa di Suan? Nah ini juga untuk beritanya ya tentang PERSIFF BANDUNG. Ya agak sedih juga. Ya sedih, sedih. Para terlihat juga dari pertandingan kemarin ya antara PERSIFF Jakarta dan juga PERSIFF Semarang. Ini ternyata PERSIFF Jakarta memenangkan laga tersebut 1-0. Yang artinya ini PERSIFF Jakarta mendapatkan 3 poin dan langsung menduduki posisi kedua. Dan akhirnya PERSIFF BANDUNG turun ke posisi ketiga. Nah ternyata ini perolehan klasemen sementara juga dari PERSIFF Jakarta. Ini sudah masuk ke peringkat kedua dengan perolehan 54 ya dari 29 pertandingan. Nah kalau misalkan untuk PERSIFF BANDUNG ini harus rela turun satu ya. Jadi ketiga ya. Jadi ketiga dengan perolehan 53 poin dari 28 pertandingan. Nah makanya nanti PERSIFF BANDUNG harus bisa berjuang ya. Bisa mengambil lagi poinnya di melawan Dewa United Nations di 20 Maret. Amin. Harus bisa menang karena ini 3 poinnya sangat penting. Betul. Jadi kalau seter 3 poin dapat 53 jadi 57. Betul. 57 ya. Benar gak sih? 5-6. Eh 5-6 atau 5-7 sih? 5-6 ya dan itu cukup 2 poin lagi ya. Jadi ini persaingannya sangat ketat banget ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ini di samping ini juga BST. Persija dan Persija ini BST. Nah ini juga persaingannya sangat ketat juga nih. Di klasemen sementara. Di ke-1 gitu. Harus menang dong. Biar dapat 3 poin. Ya ini menjadi salah satu challenge ya. Untuk PERSIFF BANDUNG, untuk Kulismia juga dan seluruh penggawa PERSIFF BANDUNG untuk bisa mengalahkan Dewa United Nations di Senin nanti. Nah makanya sekali lagi buat para Wabotoh yuk langsung kita doa suku-sungguh ya. Semangatnya juga ini untuk para pemain PERSIFF BANDUNG untuk nantinya pertandingannya lancar. Dan juga mendapatkan peluang untuk mendapatkan perolehan poin baru ya. Untuk bisa langsung ke posisi kedua lagi. Yes, amin. Tribuners, itu dia tadi 3 berita informasi teradual tentang PERSIFF BANDUNG hari ini. Nah buat kalian yang mau update tentang PERSIFF BANDUNG atau informasi lain tentang PERSIFF BANDUNG bisa langsung cek TribunJabar.id, tribunjabar.id, tribunjabar.com dan juga tribunjabar.com PERSIFF BANDUNG PERSIFF BANDUNG PERSIFF BANDUNG PERSIFF BANDUNG PERSIFF BANDUNG PERSIFF BANDUNG